Kita lihat pada saat ini Tampaknya selesai dengan jadwal ini Tanpa harus melihat dalam kitabnya kayak apa Tetapi supaya bisa menghubungkan zaman dahulunya dan zaman sekarang Kalau zaman sekarang sudah ada ini Ada timer ini Subuh, syuruk, dhuhur, asar, maghrib, dan isya Syuruk itu waktu terbitnya matahari Kadang-kadang baru bunyi alarmnya syuruk Orang langsung sholat syuruk Jangan-jangan matahari belum keluar semua Padahal pada saat matahari belum keluar semua itu Termasuk diharamkan sholat Makanya perlu hati-hati Awal waktin dhuhri ida zalatis syamsu wa akhiruhu ida sorodillu kulli syai'in mitlah Waktu dhuhur itu Bermula Ketika telah tergelincir matahari Sampai bayangan sesuatu Sama dengan panjang barang itu Jadi kalau kita mendirikan pulpen tungkat gitu Begitu terk matahari sudah condong ke atas Ke barat Itu sudah dhur Nah nanti kalau Sudah semakin ke barat kan dia punya bayangan yang panjangnya sama Dengan itu habis waktu dhuhur Jadi Kalau Kita jatuhin Pas itu sama itu Sudah akhir waktu dhuhur Pada saat sudah Lebih itu sudah asar Jadi kalau zaman dulu begitu Karena gak ada Timer yang modern begini Sekarang google selesai semua Ya tanya google Langsung tahu Sekarang ini Sebetulnya kita gak perlu lagi Perlu gak? Perlu ya Jadi tetap perlu walaupun Sudah ada google Ya Waddalilu alaihi ma rawa ibn abbasin radiyallahu anhu Annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam Maqola ammani jibrilu alaihi wa sallam Ainda babil bayti marrata ini Fasallabi al zuhro fil marratil ula Hina zalati syamsu wa alfa Ya wal fai'u Mithlus shiroki Thumma sallabi al marratil akhirata Hina ka na zillu kulli syai'in mithlah Atau mithluh Jadi Rasulullah alaihi wa sallam melalui hadis Abdullah bin abbas ini bercerita Dulu saya pernah Bermakmum Artinya ammani jibril Menjadi imam saya Malaikat jibril itu menjadi imam saya Sholat buhur Ketika itu Sudah tergelinjir sedikit mataharinya Dan sampai asar memberitahu Bahwa ketika sudah sama bayangan itu Dengan bayangan dengan itunya Makanya disekatakan Wa alfai'u Itu tadi wa alfai'u mithlus shirok Tali sepatu Itu sudah Bayangan itu sudah Sudah lentur Kayak tali sepatu Artinya sudah miring Ini menggambarkan tentang hal itu Jadi sholat pertama zuhur Sholat kedua asar Jadi Ketika Zawal lebih sedikit zuhur Lalu ketika Bayangan Sesuatu Sama dengan Bayangan Dengan aslinya itu Habis zuhur Lalu lebih Panjangnya Masuk asar Jadi Begitu Penjelasan Rasulullah Muhammad Alhamdulillah Terkait waktu zuhur Dan waktu asar Jadi Sampai sekarang Kemudian ada timer Ada waktu Kalau zaman dulu Ada jam bencet Ada jam bencet Jam yang dasarnya Sinan matahari itu Ada Ada caranya Memahaminya Di masjid-masjid kuno Masih terpasang jam itu Biasanya ditaruh di depan masjid Jadi bayangan Ada pakunya Lalu ada berapa derajat Derajat-derajat itu Cekung gitu Itu namanya jam bencet Jam bencet itu Masih diabadikan Di masjid-masjid tertentu Betapa waktu sholat Sangat diperhatikan Para jamaah Mari kita lanjutkan Pada halaman berikutnya Sekitab Al-Muhadab Juz 1 Halaman 52 Fasal yang paling atas Halaman kanan Faslun Ini satu fasal yang lain Awal waktu sholat asar Awal waktu asar Atau waktu asar itu masuk Ketika bayangan sesuatu Sudah persis sama Dan lebih sedikit panjangnya Seperti yang tadi saya ilustrasikan Jadi kita punya Gelas gini Sholat bicara matahari Kan kemudian dia ada bayangannya Bayangannya ke arah timur tentunya Karena matahari ke arah keseberatan Kalau sudah Ini digaris saja Bayangannya itu lalu Oh kalau masih kurang panjangnya Berarti masih duhur Kalau sudah pas habis duhur Tapi kalau sudah lebih sedikit Nah itu sudah asar Jadi Gampangannya begitu Ya Jadi Dikatakan Jadi sudah tambah sedikit Jadi sudah tambah sedikit Bayangan itu panjang Bayangan itu panjang Ya makin panjang kan Kalau kita sore-sore itu Melihat bayangan itu panjang Kalau diukur sudah dua kali lipat Dua kali lipat dari Mas di install Kita 150 cm Bayangannya sudah 3 meter Gitu Kalau 150 kan Satu setengah meter Kalau sudah 3 meter Itu sudah habis Artinya sudah mau menjelang mahrib Jadi Dikatakan Ketika bayangan sesuatu sudah dua kali lipat Itu akhir dari Waktu sholat asar Lima Rawah Ibn Abbasin Radhiallahu anhu Annan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Aqala Ya Wasallabi Jibrilul asro Hina kana dhillu kulli syaid mitlahu Thumma sallabi almarratal akhirata Hina kana dhillu kulli syaid mitlayhi Jadi Malaikat Jibril pernah mengimami Rasulullah alaihi wasallam Sholat duhur dan sholat asar Dengan ciri yang sudah disebutkan di atas Kalau sudah Tergelincir masuk duhur Kalau sudah sama akhir duhur Kalau sudah lebih masuk asar Kalau sudah dua kali lipat Habis waktu asar Kan sederhana itu Itu kalau ada sinar matahari Kalau mendung Kalau hujan Ya Kalau gak ada sinar matahari Karena di Kutub utara sana Jadi Dengan begitu Tanya Google aja udah Ya Google Gak ada sinyal Gimana caranya Kalau gak ada sinyal Kalau gak ada itu ya Jadi Yang penting kemudian Dimanapun tempat Dimanapun belahan dunia negara mana Kalau yang namanya sebagai seorang Islam Usaha sekuat tenaga mencari informasi tentang sholat Saya pengalaman waktu ke India Ya Orang sana hidup semua Nanya arah keblat Orang keblat itu apa gak ngerti Ya Keblat itu apa Gak ngerti dia Ya Jadi Saya ngomong Apa Arah ke Mekah juga Where is Mekah Pokoknya gak ngerti Nanti Tanya Sudah 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 Akhirnya kita sholat aja Seyakin-yakinnya Karena Apa ya Karena Saya kalau di hotel-hotel Indonesia Masih ada Di Laci Ada arah keblat Di pintu Biasanya begitu Arah keblat kemana Ya kalau di sini ya Kalau di sana Di negara-negara yang Minoritas Islam minoritas itu Agak susah itu Informasi-informasi waktu sholat Ya Jadi Seperti itu Ceritanya Mengenai Gejala alam Waktu Sholat Kalau matahari ada sih gampang ya Sudah Sudah Kalau matahari ada Tampak Bayangannya Gampang Tapi kalau pas gak ada Bismillahirrahmanirrahim Jadi hadis Yang Menerangkan Bahwa Nabi Diimami oleh Malaikat Jibril Sholat Duhur Sholat Ashar Itu semuanya Pertimbangan Atau dasar Penetapan Waktunya adalah Sinar Matahari Ya Jadi dikatakan Anan Nabiyah Anan Nabiyah Sallallahu Walaihi wasallama Kola Wasallabi Jibrilu Al Asro Hinaka Nadhillukul Lishayn Mitlahu Thumasorabi Al Marrotal Akhirah Hinaka Nadhillukul Lishayn Mitlahi Jadi seperti yang Diterangkan di awal Thumayan Habu Waktul Ikhtiar Lalu Pergilah Maksudnya Habislah Waktu Ikhtiar Wayab Ko Waktul Jawaz Kalau sudah Begitu Waktunya Tinggal Waktu Jawaz Sekedar Boleh Wal Ada Dan Waktu Ada Itu Sampai Ila Ghurubi Shamsi Jadi Kalau Sudah Sama Dua Kali Lipat Bayangannya Itu Sebetulnya Sudah Harus Tidak Sudah Berhenti Tapi Kalau Emang Dia Belum Sholat Kalau Ternyata Nanti Setelah Dia Sholat Jangan Batalin Paling Paling Awalnya Termasuk Ada Nanti Berikutnya Termasuk Kodok Seperti Itu Gak Apa Wa Kola Abu Sayyid Dinil Istihari Abu Sayyid Al-Istihari Mengatakan Ida Sorodillu Kulli Shai'in Mitlayhi Fatatis Sholat Ketika Bayangan Sesuatu Sudah Dua Kali Lipat Maka Fatatis Sholat Hilang Sholat Artinya Waktunya Habis Wayakunu Ba'dahu Wakt Tal Kodok Maka Setelahnya Itu Sesisanya Adalah Waktu Kodok Bukan Ada Lagi Wal Madhabu Al-awwal Madhab Shafi'i Menetapkan Yang Awal Artinya Yang Awal Belum Habis Kalau Belum Huruf Itu Kan Sekedar Sama Dua Kali Lipat Panjangnya Belum Tentu Huruf Kalau Habis Waktu Huruf Sunset Waktu Matahari Menggelam Waktu Matahari Terbenam Lima Yang Terjaga Tidak Ada Acara Apa Apa Pokoknya Terjaga Dia Tidak Tidur Kok Ternyata Sampai Datang Waktu Sholat Berikutnya Dia Belum Sholat Makanya Begitu Saat Adi Adan Ya Itu Langsung Buru-buru Yang Paling Baik Begitu Terlebih Lagi Kalau Kita Mendengar Adan Itu Karena Di dalam Satu hadis Sampai Dikatakan La Sholata Lijaril Masjid Illa Fil Masjid Tidak Sempurna Orang Yang Statusnya Sebagai Tetangga Masjid Kecuali Sholatnya Di Masjid Jadi Rumah Dekat Masjid Tidak Penangkat Masjid Itu Sholatnya Tidak Sempurna Sampai Ada yang Mengatakan Tidak Sah Tapi Yang Mu'tamat Tidak Sempurna Orang Yang Dengar Adan Kok Kemudian Dia Cuek Itu Masalah Di Acara Acara Biasanya Ada Adan Berhenti Bicara Lalu Setelah Adan Ngobrol Lagi Ternyata Setelah Ngobrol Sampai Asar Tidak Sholat Sholat Juga Ngapain Itu Jadi Yang Paling Bagus Begitu Adan Selesai Udah Acara Atau Skores Makanya Dulu Setiap Dua Bulan Sekali Saya Punya Pak Guyuban Setelah Saya Pernah Menjadi Ketua Selama Berapa Periode Dimanapun Kalau Kalau Lagi Acara Acara Ini Kok Dengar Adan Selesaikan Dulu Kita Datangi Masjid Sholat Setelah Itu Setelah Sholat Pulang Makan Kalau Disediain Kalau Nggak Mampir Warung Makan Jadi Kebangetan Juga Kalau Airisan Lalu Nggak Ada Makan Airisan Siang Pas Makan Siang Adan Diem Diem Jadi Kacau Jadi Sebisa Mungkin Sholat Lima Waktu Itu Dijaga Dengan Cara Berjamaah Baik Jadi Kita Lanjutkan Fasal Berikutnya Awal Atau Mula Mula Permulaan Waktu Maghrib Adalah Kalau Sudah Sunset Asyam Sutusan Gho Apa itu Set Sunset Tapi Kalau Yang Terbit Sunrise Gitu Ya Atau Penter Atau Meletrek Jadi Meletrek Yang serngenge Itu ya Sunrise Itu Tadi Ya Jadi Awal Maghrib Itu Kalau Sudah Huruf Nah itu Maghrib Sudah Lima Ro'a Anna Jibrilla Alaih Salam Solal Maghribah Hina Ghobati Syamsu Ya Bukan Ghobat Tapi Ghobat Karena Syamsu Itu Walaupun Besar Matahari Lalu 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 Besar Jasanya Di Jagad Raya Ini Matahari Tetapi Dia Dalam Susunan Ilmu Nahmu Termasuk Tetap Mu'anas Mu'anas Itu Perempuan Dianggap Perempuan Matahari Makanya Ghobati Syamsu Tapi Kalau Al-Qamar Dia Bukan Perempuan Jadi Kalimatnya Tadi Ida Ghobati Syamsu Seperti Yang Diriwayatkan Oleh Diriwayatkan Bapak Malaikat Jibril Solat Maghrib Pada Saat Matahari Telah Tenggelam Wa Aftaros Soimu Dan Pada Saat Orang-orang Yang Berpuasa Sudah Berbuka Iya Dan Diantara Sekian Kebiasaan Kita Yang Paling On Time Yang Paling Tepat Waktu Adalah Buka Bersama Jadi Kalau Buka Bersama Tepat Waktu Tapi Kalau Yang Lain-lain Molor Biasanya Kita Hanya Tepat Waktu Kalau Maghrib Buka Bersama Itu Iya Karena Memang Menarik Waktu Ketemu Maghrib Orang Puasa Itu Yang Paling Ketika Ketemu Maghrib Begitu Kan Ya Walai Salaha Ila Waktun Wahidun Dan Tidak Ada Bagi Maghrib Itu Kecuali Hanya Waktu Yang Satu Wahua Bimik Darima Yat Taduh Haru Yat Taduh Haru Yaitu Ukuran Panjang Itu Orang Wudhu Tentu Wudhu Itu Bisa Juga Mandi Bisa Juga Istinjak Ke Toilet Istinjak Lalu Wudhu Jadi Ukurannya Itu Waktu Digunakan Untuk Wudhu Lalu Wayasturul Awrata Mengenakan Baju Mengenakan Celana Baju Sarum Peci Gitu Wudhu Lalu Lalu Ada Adhan Wudhu Wudhu Kemudian Didirikan Sholat Jadi Maghrib Itu Singkat Ini Menggambarkan Betapa Singkatnya Maghrib Karena Di Waktu Maghrib Itu Kebiasaan Ustaz Ade Haji Cecep Dan Semua Imam Di Sini Hanya Surat Pendek Al-Kafirun Sama Al-Ikhlas Al-Falak Sama An-Nas Terkadang Aro'ahital Dengan Inna' Po'ina Begitu Memang Yang Maghrib Itu Pendek Pendek Tapi Kalau Subuh Selama Tidak Ada Peristiwa Sakit Perut Ya Agak Panjang Misalnya Al-Buruj Dan At-Torik Lalu Bisa Juga Al-A'la Al-Ghoshiyah Tapi Kalau Al-A'la Al-Ghoshiyah Itu Sering Dibaca Waktu Jum'at Subuh Jum'at Itu Sebetulnya Anjurannya Alif Lamim Sajdah Alif Lamim Tanzil Masalahnya Pertama Takut Kelamaan Makmumnya Pada Resah Yang Pertama Itu Yang Kedua Imamnya Tidak Apal Ini Masalah Ini Imamnya Tidak Apal Alif Lamim Tanjil Dan Al-Munafiqun Atau Ad-Daharing Surat Al-Insan Jadi Hal Atta Al-Insan Nihin Minad Dari Lam Yakum Syai Ahmad Guru Dan Seterusnya Itu Anjurannya Begitu Wahyad Khulufiha Dan Masuk Ya Di dalamnya Itu Di dalam Waktu Maghrib Tadi Fa'in Akharad Duhula Anhada Ya Anhada Wakti Ifmun Kalau Orang Menunda-nunda Sampai Masuk Waktu Ini Artinya Kehilangan Waktu Maghrib Yang Memang Hanya Singkat Dusa Jadi Jangan Menunda-nunda Satu Sholat Yang Waktunya Singkat Yaitu Maghrib Buka Sekenanya Ya Memang Kalau Hari Senin Biasa Puasa Bukanya To the point Gak usah Pekantar-pengantar Segala Macem Lama Udah Langsung Nyiduk Nasi Nasi Sama Sayur Seperlunya Lauk Yang Gampang Dicerna Jangan Kelamaan Lalu Segera Sholat Maghrib Kalau Masalah Makan Buka Puasa Tergantung Masing-masing Ada Yang Belum Bisa Kena Nasi Ada Yang Belum Mau Atau Yang Justru Gak Mau Kalau Gak Langsung Nasi Jadi Masing-masing Biasanya Silahkan Saja Lima Ada Waktu Ada Lain Ada Agak Panjang Tentunya Ada Keterangan Tapi Tidak Ada Keterangan Maghrib Sesingkat Itu Gaya Gaya Nabi 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 Membaca Surat Al-A'raf Dalam Surat Maghrib Wassani Tetapi Yang Kedua Layat Juzulahu Tidak Boleh Dianggap Terus Kekal Ayas Tadimah Dianggap Terus Masih Kekal Aksaro Min Qodri Salah Thiro Kaatin Lebih Dari Kira-kira Tiga Rokaat Jadi Tidak Boleh Sebetulnya Kalau Waktu Maghrib Sampai Dengan Isya Itu Ya Kalau Ngaji Hanya 42 Menit Karena Berurang Kali Dilihat Dalam Tanah Tayangan Ulang Itu Sekitar 41 42 40 Paling Lama 45 Ya Jadi Tidak Sampai 1 jam Waktu Maghrib Dengan Isya Memang Begitu Ya Jadi Dikatakan Aksaro Min Qodri Salah Thiro Kaatin Jadi Ukurannya Hanya 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 Maksimal Tiga Rokaat Kenapa Lian Najibri La Ala Sallam Sallat Salat Rokaatin Karena Najibri Melaksanakan Solat Maghrib Ya Tiga Rokaat Tadi Itu Pendapat Yang Kedua Tidak Boleh Memolol Memolorkan Karena Emang Sedikit Faktu Maghrib Itu Yang Ketiga Dia Bahwa Dia Boleh Solat Seukuran Seperti Awal Awal Solat Pada Umumnya Ya Solat Solat Yang Lain Karena Dia Tidak Boleh Mengakhir Akhirkan Pada Ukuran Yang Telah Ditetapkan Ini Dan Zadalaihi Dan Dia Akhirnya Mengakhirkan Apa Yang Telah Ditambah Itu Waktunya Segitu Jadi Mahrib Jangan Nyantai Wahrib Waktunya Singkat Karena Kalau Ada Orang Mati Beruntun Biasanya Tahlilannya Jadi Gantian Ada Yang Habis Maghrib Ada Yang Habis Isya Yang Habis Maghrib Buru Kuluh Allah Hanya Satu Setengah Tiga Kali Tidak Cukup Jadi Yasinnya Tidak Dibaca Juga Amil Biasanya Begitu Mahrib Buru Tahlil Biasanya 100 Jadi 25 Di Diskon Karena Mepet Waktunya Menyebut Menyebut Sholat Maghrib Dengan Sholat Isya Ya Enggak Itu Makro Kalau Maghrib Jangan Dikatakan Isya Lima Rawa Abtullah Ibn Mughafal Anna Rasul Allah Sallallahu Ani Wasallama Qolahu La Yaghlib Anakum Al-A'rob Ala Ismi Sholat Al-Maghrib Wa Ya Kulul Al-A'rob Al-Isya Jangan Kalian Terpengaruh Seperti Orang-orang Arab Badui Yang Mengatakan Maghrib Itu Dengan Sholat Isya Itu Gak Boleh Begitu Maghrib Maghrib Makroh Kalau Dikatakan Maghrib Dengan Isya Jadi Begitu Kita lanjut Supaya Mawakid Ini Setidaknya Separuh Nanti Kita Sudah Sampaikan Sekarang Faslun Wa Awalu Waktil Isya Ida Ghob Shafaku Wa Al-Hamroh Yaitu Awal Waktu Isya Kalau Mega Yang Warnanya Merah Sudah Hilang Kalau Sudah Hilang Itu Berarti Masuk Isya Maghrib Hilang Berarti Masuk Isya Al-Muzani Asyafakul Bayadu Al-Muzani Mengatakan Itu Bukan Merah Tapi Putih Jadi Mengenai Mega Itu Mega Itu Imbas Dari Matahari Tenggelam Jadi Ada Imbas Warna Kemirah Merahan Langit Kalau Cerah Sesekali Kita Lihat Tapi Disini Agak Susah Ngelihat Ini Karena Pencemaran Udara Sangat Tinggi Pencemaran Udara Pencemaran Cuaca Itu Suka Terselain Mendung Karena Ada Pencemaran Itu habis, kalau sudah hilang mega yang namanya warnanya merah wali anna sholatun tata'allaku bi'ihdani na'yirayini ya'al muttafaqayini karena sholat ini terkait dengan dua warna, dua cahaya yang disepakati ada kekuning-kuning, ada merah bahkan ada yang mengatakan putih itu mega yang ada setelah maghrib fil ismil khas pada nama yang khusus fa tu'ul liqat ya bi'ad hari hima wa anwarihima maka dikaitkan dengan yang lebih jelas diantara dua mega tadi dengan mana yang lebih jelas cahayanya itu kasubhi seperti hanya subuh wafi akhirihi akhir dari sholat isya itu qaulani dua pendapat qaulafil jadid di dalam qaul jadid imam syafi'i mengatakan ila sulusail laili ila sulusil lail sampai sepertiga malam terakhir baru habis sholat isya lima rawa anna jibril alaihissalam fil maradil akhirah al isya al akhirah hina zaba thuluthil lail jadi riwayatnya tetap lagi malaikat jibril sholat yang isya itu di ketika sampai sepertiga malam wa qaulafil qadim dalam qaul qadim yang musyafi'i mengatakan wal imla dan juga dalam kitab al imla ilanis fil lail hanya setengah malam jadi antara qaul qadim dan qaul jadid beda qaul qaul qadim mengatakan sepertiga malam sekitar jam tiga tapi qaul qadim qaul jadidnya qaul qadimnya setengah malam qaul qadidnya sepertiga malam jadi kalau kita ngambil qaul qadim qaul jadid saja supaya jam tiga malam itu masih bisa soal isya jadi ada yang mengatakan jam dua belas habis isya itu tapi ini dua pendapat dalam qaul qadim dan qaul jadid berbeda ini pun ada riwayatnya lima rawa abdullah ibn umar ibn amr radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu anhi sallam qala waktul isya ma bainaka wabainanis fillail waktu isya itu yang ada diantara kamu dan antara separuh malam jadi sekarang ini sampai nanti malam separuh malam jam 12 gitu kira-kira jadi waktu ikhtiarnya hilang masih ada waktu jawas sampai kapan sampai terbitnya fajar pertama yang disebut dengan fajar qadib ada fajar sodik waktu subuh masuk tapi fajar qadib itu waktu malam masih jam 3 gitu kalau sudah habis sepertiga malam atau separuhnya maka berarti habis sholat isya' dan setelah itu yang awal itu apa dua qol tadi ada yang separuh malam ada yang sepertiga malam kita ngambil yang sepertiga malam lebih enak supaya kalau ketiduran jam setengah dua jam dua jam tiga masih puluh sholat isya' tapi kalau ketidurannya kalau nganggap sampai setengah malam berarti jam tiga sholat isya'nya kodok makanya ngambil yang kohul yang sampai sepertiga malam gak apa-apa itu semuanya ada dalilnya ada dasarnya jadi wayab kowaktul jawaz ila tulung isra jenisani tadi sudah disampaikan seperti itu wata kunu kodokan itu menjadi kodok kalau lebih dari yang ditetapkan wal madhab bulal awal pendapat imam syafi'i madhab syafi'i itu yang pertama lima rawain amin hadith ya bi kota data seperti yang kami riwayatkan melalui hadith abu kota para jamaah paragraf terakhir dikatakan wayukrohu dan dimakruhkan ayusamial isya'al atamata sholat isya' dikatakan sholat atamah itu makruh sholat isya' sholat isya' sholat makhrib jangan dikata sholat isya' sholat isya' jangan dikata sholat atamah tapi sholat isya' gitu ya lima rawa ibnu umar radiyallahu anna rasulullah sallallahu kola layaghlubanna ala rabu ala ismi sholatikum kola ibnu jadi jangan kalian terpengaruh dengan orang-orang arab badui yang merubah-rubah nama sholat yang maghrib dikata isya' yang isya' dikata atamah jadi jangan menyebut-nyebut nama itu kola ibnu uyainah anna al-isya' ya maksudnya al-ibnu uyainah mengatakan itu adalah isya' atamah tadi karena mereka mengambil pedoman pada unta jadi kenapa ya unta itu kalau sudah waktu atamah itu waktu isya' itu mereka mengatakan atamah karena waktu unta masuk kandang dia berkumpul untuk masuk itu semuanya ukurannya unta yang ada di sana unta tidak mungkin dikatakan ketika bebek masuk kandang enggak ada di Mekah enggak ada bebek ya waktu itu ya unta itu dimakrohkan tidur sebelum sholat isya' makroh saja itu ya jadi hanya makroh kalau terpaksa memang tepar tidur aja nanti malam bangun sholat masih enggak apa-apa walhadithu ba'daha ya hadis itu setelahnya ya lima roh abu roh roh karena ada hadis yang diriwayatkan oleh abu roh kola inna kola nahana rasulullah sallallahu alaihi sallam anin naumi qoblaha walhadithu ba'daha jadi diriwayatkan rasulullah melarang tidur sebelum sholat isya' tapi kalau tepar kalau capek betul ya tidur aja gitu ya pokoknya ini gak dosa hanya makroh walaupun dilarang dari rasulullah itu kesimpulan para ulama gitu ya kalau emang tidur ya tidur saja baik besok kita lanjutkan awal waktu subuh ya ya karena udah habis juga nih waktunya udah habis ya sudah diperingatkan dalam kitab tidak disebutkan waktu mahrib isya' waktu mahrib habis kalau sudah bunyi tititit ya gak ada karena kitabnya kitab zaman dahulu ya belum mengakomodir mengenai ilmu teknologi yang seperti ini ya kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dipercaya yang dipercaya